Saya mau ucakan terima kasih kepada para panelis, jadi tadi kan kita pagi-pagi udah banyak ngobrol nih soal kedaulatan data gitu ya, dari sisi kedaulatan data itu kan banyak yang disentuh dari sisi regulasi, kita banyak tadi ngomong regulasi, privacy data dan lain sebagainya macam. Nah pada saat kita ngomongin data pribadi itu kan yang dilindungi itu sebenarnya siapa gitu, nah disini mungkin karena ada Pak Setiaji sama Pak Bili, dari Pak Bili, mungkin saya pertanyaannya adalah pada saat regulasi ini ada Pak, Bapak mungkin perwakilan dari industri, dari bank gitu ya, merasa sebenarnya bank itu dilindungi gak sih Pak, dan butuh dilindungi gak sih sebenarnya dari sisi regulasi mengenai data? Ya menurut saya sih perlu dilindungi dari segi data pastinya ya, karena sebetulnya kita ini, apalagi industri perbankan itu sangat strik sekali mengenai data pribadi ya, dan kita, saya, kebetulan saya di enterprise data management ini, kita ini guardian of data, ya jadi kita itu memang membuat suatu regulasi atau peraturan dimana untuk hanya pihak-pihak tertentu saja yang bisa mengakses data, dan juga kita harus mengerti sekali kebutuhannya untuk apa, ya karena kita tidak hanya di bank ini kan tidak hanya untuk marketing saja ya, kadang-kadang ada juga untuk laporan, ya kan, untuk analisa, ya kan, jadi hal seperti ini yang kita benar-benar harus very selective ya, untuk benar-benar bisa tahu kebutuhan data yang sensitif maupun tidak sensitif itu benar-benar kita pisahkan, karena tapi sebetulnya ada satu regulasi kan dimana setiap customer itu buka suatu relationship dengan bank, pasti ada, dinamakan customer consent. nah ini yang customer consent ini sesuatu yang menurut saya sudah-sudah outdated ya, ya peraturan-peraturan, poin-poin yang di bawah situ itu sangat outdated, kenapa? karena dengan berkembangnya teknologi yang artificial intelligence maupun machine learning, ya kan, kita benar-benar harus menge-adjust itu, karena ke depannya kita kan ingin membanjakan customer lebih lagi ya, dengan adanya internal data, dengan adanya juga ekstradata, bagaimana kita benar-benar bisa memakai ekstradata itu secara, tentunya dengan dikelilingi dengan peraturan, ya, dan regulasinya kita dilindungi juga, tapi tidak, tidak against dari customer privacy data itu sendiri. nah itu tuh menurut saya yang harus bersama-sama antara industri, kerana perbankan, dan juga pemerintah, yang sebenarnya harus kita benahi ya, menurut saya ya, itu menurut saya. nah, oke, maaf sih. Pak Setiaji, nah kalau Pak Setiaji kan mungkin lebih dari sisi eksekutor pemerintah ya Pak ya, jadi yang mungkin menjalankan peraturan-peraturan tersebut untuk kepentingan publik lah bisa dibilang gitu. nah, setelah kita ngomong regulasi nih, kalau regulasi kan lebih ke, lebih ke melindungi ya, sifatnya lebih ke melindungi, tapi kan tadi Pak Dondi juga sempat cerita bahwa sebenarnya data itu juga potensi ekonomi dan sosialnya kan besar sekali gitu, kita lihat banyak perusahaan yang memang ya secara bisnis bertumbah sangat besar, karena dia bisa mengutilisasi data ya dengan cukup baik gitu Pak. Nah, kalau menurut Pak Wili nih, sebenarnya untuk kita sendiri nih di Indonesia, yang kurang apa sih Pak dari sisi industri supaya data itu bisa mencapai dampak ekonomi yang maksimal gitu, baik itu untuk korporat maupun Indonesia secara umum? Kalau menurut saya tuh kadang-kadang mungkin secara pengertian dari data pribadi itu apa ya, apa yang harus, jadi maksudnya awareness kepada data pribadi itu harus dilindungi atau tidak, itu kayaknya masih kurang ya. Jadi kadang-kadang kalau saya bilang dari industri pebankan, kita bilang harus ada customer content kan, setiap kali kembali lagi. Justru itu masyarakat atau nasabah takut untuk bilang ya boleh di-share ke datanya ke pihak yang lain. Tapi on the other hand, kalau lihat dari sosial media, mereka dengan gampangnya untuk sharing data atau sharing data pribadinya mereka tanpa tahu impact setelah itu itu apa. Dengan adanya sekarang, kalau balik lagi kepada dunia perbankan, apalagi saya dengan tim yang enterprise data management atau data analytics ini, sudah banyak sekali kan teknologi-teknologi baru, algoritm-algoritm yang bisa sebetulnya kita pakai tanpa against data privacy law itu, yang kita sebetulnya bisa kita pakai untuk apa itu, better customer experience kan, dengan, tidak karena dengan internal data saja, karena sekarang sudah tidak cukup nih, punya internal data, misalkan behavior mereka, dari segi transaksi itu tidak cukup ya menurut saya. Tentunya external data itu penting, ya kan, tapi kita juga, sebetulnya kita tidak mau against the law juga, peraturan yang kalau tidak consent, ya tidak bisa kita akseskan datanya mereka. Nah, menurut saya itu yang sesuatu yang kita harus give awareness lebih kepada masyarakat, bahwa sesuatu hal yang sebetulnya harusnya dikasih, sebaiknya boleh gitu kan, karena kita juga punya regulasi-regulasi yang apa itu, secara privacy kita tidak akan share data-data mereka itu. Menurut saya sih seperti itu. Kalau di perbankan sendiri, ini kita memang sudah punya, ada regulasinya, data sensitif itu sebetulnya apa saja, ya, tapi di luar dari perbankan, memang itu gray area sih sebetulnya, ya, apakah sesuatu itu bisa di share seperti lokasi kita atau enggak, tapi kembali lagi, sebetulnya argument kalau saya dari segi industri, kalau saya bisa mengakses, mau mengakses data lokasinya Hashim misalkan ya, itu kan sebetulnya ada, apa tuh, consentnya kan, apakah mau di share atau enggak kan, nah itu sebetulnya argument juga, apakah kesalahan kita karena kita mengakses datanya individu itu, atau individu itu membuat kesalahan gitu kan, karena tidak mengerti memberikan consent itu berarti apa. Nah ini sebetulnya untuk kita semua sih, ya kan, kadang-kadang kita memberikan consent aja, tapi tidak tahu dampak dari pemberian consent tersebut, ya, mungkin ada beberapa dari kita yang mungkin tahu nih, kalau kita berikan consent, impactnya tuh kemana nih, sekeliling kita, tapi banyak sekali yang sebetulnya tidak mengetahui, kan, sebetulnya dengan memberikan consent itu, apa yang terjadi setelah itu. Jadi kembali lagi dengan pertanyaan data sensitif non-sensitif, dari perbankan sudah ada peraturannya, data sensitif itu apa, data non-sensitif itu apa, lokasi dan lain-lain di luar, itu kan sesuatu yang tidak ditulis pada waktu pembukaan, apa, tabungan misalkan, yaitu kita enggak akan kita consider as data sensitif maupun non-sensitif, karena kita enggak punya datanya dari kalian, tapi kalau misalkan sudah ada di form itu, kita baru kita pisahkan mana yang sensitif dan mana yang tidak sensitif. Dan langsung saja, untuk pelakat pertama, apresiasi ucapan terima kasih ini kami berikan kepada Bapak Bili Setiawan, Head of Enterprise Data Management Bank Mandiri. Terima kasih, apresiasi tepuk tangan yang paling muria. Dan untuk selanjutnya, kepada Bapak Setiaji, STMSI, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat. Dan berikutnya, kepada Bapak John Engelen, Konsultan Hukum Justika. Ya, dan berikutnya lagi masih ada, untuk moderator, moderator juga dapat. Oke, boleh langsung kita berikan. Terima kasih, Mas Endian. Kita berikan momen ini terlebih dahulu, dan nanti setelah ini kami kembali mengundang kepada keynote speaker, yang tadi telah memberikan keynote speech-nya, untuk bergabung bersama, kita akan memberikan pelakat penghargaan. Berikan senyuman terbaik, Bapak Ibu sekalian. Oke, sesuanya. Baik. Terima kasih, dan kami silakan untuk kembali ke tempat. dan kami silakan untuk kembali ke tempat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.